Yang datang, ini berbeda-beda, ini orang baru kebanyakan ya, ada berapa orang yang baru-baru ya Satu, dua, tiga, ya Oke Kita persingkat jalannya Ayo Ada yang keberatan Nah, satu lagi bapak itu, bapak itu, kasihan Bapak tua Ayo, bapak tua Jenis heret, bu Ya, fokus ke Yesus ya Yang bikin yang lain-lain Saya percaya Yesus pasti ada di pihak kita Kalau di pihak kita, gak ada yang bisa lawan kita ya Kita disini, bukan untuk berbuat kriminal, kita disini hanya memuji menyembah Tuhan ya Ini juga tanah negara, pasti bolehlah dipakai untuk memuji menyembah Tuhan Amin Haleluya Oke ya Kita berdoa, sebelum memuji menyembah Tuhan, kita berdoa Hadirat urapan dan kuasamu Tuhan Yesus menguasai tempat ini Sehingga semua kami yang ada di tempat ini Kami benar-benar dicengkram oleh rohmu Dan kami benar-benar fokus kepada pujian penyembahan Fokus kepada Yesus Fokus kepada firman Sehingga perkumpulan ini Perkumpulan yang ilahi Dan ketika mereka selesai memuji menyembah Tuhan mendengarkan firman Mereka pulang dengan suka cita, dengan gembira, dengan kekuatan baru Amin Kami gagalkan dalam nama Yesus Biarlah mereka bisa memahami bahwa kami disini hanya memuji menyembah Tuhan Amin Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya Amin Ayo kita berdiri Masuk di dalam hadirat Tuhan Satukan hati kita, satukan roh kita Untuk memuji-muliakan dia Sebab Yesus sanggup mengucapkan segala hal yang luar biasa Terima kasih Tuhan Ayo kita angkat lagu kita Sambutlah Yesus Ya, 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 ya Oke Satu, dua, tiga ya Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Tinggikan hormat, ujian, dan kuasa Yesus saja Bagi yang mulia Ku angkat tanganku Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Haleluya Sekali lagi kita katakan Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat, ujian, dan kuasa Yesus 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 Bagi yang mulia Ku angkat tanganku Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Haleluya Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat, ujian, dan kuasa Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Dia Yesus Dia sungguh indah Iya Yesus Dia ajaib, dia mulia, dia adu Dia cinta, aku, dan ampuniku Bahkan rela, berita nyawanya Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat, ujian, dan kuasa Sambutlah Yesus Bagi yang mulia Ku angkat tanganku Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Haleluya Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat, ujian, dan kuasa Yesus 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 Raja Bagi yang mulia Amin Ku angkat tanganku Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Aleluya Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Haleluya Kau ku punca, ku cinta, ku sembah Haleluya Engkau yang ku allah Engkau yang layak, ku sembah Angkau yang layak, ku sembah Haleluya Ala yang berkata Ala yang sasiat Ala yang luar biasa Engkau Yesus Haleluya Luar biasa Engkau Tuhan Engkau yang kuat biasa Engkau yang terhebat Engkau yang tertalı Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, haleluya, haleluya Saya bersyukur Tuhan, berkasih-Mu selalu Tuhan ada pada kami Haleluya, haleluya, kita angkat pujian ini, haleluya Hadiratmu memenuhiku, hadirat kesanmu penuhi hatiku Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu Jangan kau ragu katakan hadiratmu Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan Sama-sama katakan hadiratmu Hadiratku memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Haleluya, haleluya Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita naikkan pujian ini ya Haleluya Amin, haleluya Amin Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Amin Kau Tuhan sanggup menjawab Seluruh 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 doaku Tidak ada yang Tidak ada yang seperti engkau Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Sanggup menjawab Seluruh 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 Kehidupanku Aku percaya Tuhanku Ajar Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Tuhanku Dan siap Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Aku percaya Tuhanku Ajar Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Tuhanku Tak siap Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Aku percaya Tuhanku Tuhanku Ajar Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Tuhanku Tuhanku Ajar Kau turun tangan Memulihkan ku Kau turun tangan Kau turun tangan Kau turun tangan Membutuhkan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup maha kuasa Dasyat ajaib luar biasa Yang terus membimbing hidup kami Di jalan kebenaran, di jalan kehidupan Karena engkau lah satu-satunya kebenaran Satu-satunya kehidupan Di dalam engkau lah kami terima kebenaran Di dalam engkau lah kami terima kehidupan Sebab di luar engkau tidak ada kebenaran Di luar engkau tidak ada kehidupan Itu sebabnya kami berkumpul hari ini Untuk diisi oleh kebenaran Diisi oleh kehidupan Kehidupan Kristus yang terus akan menguasai kami Sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera Dengan sukacita Hidup kami penuh dengan kemenangan Karena kami tahu di dunia ini Banyak sekali pengajaran Banyak sekali masalah Banyak sekali tantangan kesulitan Tetapi oleh kebenaran Kristus Kami diberdekakan Oleh kehidupan Kristus Kami beroleh damai sejahtera Beroleh sukacita Sehingga hidup kami Hidup yang berbeda Dari hidupnya orang-orang dunia Karena kami memiliki hidupnya Kristus Yang membawa kami kepada sukacita dan kebahagiaan Kalau ada pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa Penghuluk-penghuluk dunia yang gelap Yang coba ingin mengganggu Menghalangi menghambat Untuk menyatakan kebenaran Kami satukan hatiman kami Kami usir Kami tolak Matakan kuasanya Di dalam nama Yesus Tuhan Yesus Kami siap Dimerdekakan oleh firmanmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Ketakutan hilang Haleluya Silahkan duduk Haleluya Kita takut ya Kalau Masuk neraka Itu baru takut Kalau hanya Dengan manusia Kita gak perlu takut Haleluya Ya Gak perlu takut ya Makanya Selagi Saya ada disini Menyampaikan firman Hati harus tenang Pikiran fokus Dengar firman Haleluya 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 Saya Di dalam Yesus Yesus di dalam saya Tentunya saya Pasti akan Mengkaper semuanya Karena Kristus di dalam saya Saya di dalam dia Berikan soroh-soroh Ibuat Tuhan Yesus Sudara Hari ini Saya melihat ya Banyak wajah-wajah Yang Agak Agak Serem-serem Saya lihat Agak-agak Ketakutan 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 Haleluya Oh Luar biasa Iya Sudara Kalau bisa masuk istana Ketemu Jokowi Kita minta tempat ini Untuk pinjam Haleluya Ini kan tanah negara Haleluya Iya Sudara Saya Mau lanjutkan Yang Pelajaran kemarin Tetapi Gimana ya Yang datang Ini berbeda-beda Ini orang baru Kebanyakan Ada berapa orang yang baru-baru Satu Dua Tiga Oke Jadi kita Kemarin sudah Bicara tentang Menghujat roh kudus Tidak diampuni Menghujat Anak manusia Diampuni Kenapa Karena pada Waktu Ayat itu Ditulis Yang menulis Itu diilami Oleh roh Dan dia Tahu benar Apa Yang Yesus Katakan Sehingga dia Menulis Kata-kata itu Menghujat Roh kudus Tidak diampuni Menghujat Anak manusia Diampuni Karena roh kudus Itu adalah Ala yang kudus Itu sendiri Sedangkan Anak manusia Yesus Datang ke bumi Memang Untuk Mengampuni Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Jadi kalau Nggak ada Yesus Datang ke bumi Kalian ke neraka semua Semua kita Ya Semua kita Termasuk saya Maksudnya Haleluya Semua kita ya Pasti ke neraka Pasti Pasti Seribu persen Saya ikut kata Pak SBY dulu Seribu persen Ke neraka Saudara Makanya Kalau ada orang Yang ingin Mau masuk Sorga Tapi Mengandalkan Agama Mengandalkan Kebaikan Saja Saya Yakin Betul Nggak mungkin Bisa masuk Sorga Dari mana Seto Dari Apa yang Alkitab Katakan Apa yang Firman Tuhan Katakan Kalau begitu Perlu Nggak Kita Berbuat Baik Perlu Tapi Berbuat Baik Bukan Bukan Untuk Kita Biar Selamat Karena Perbuatan Baik Kita Bukan Untuk Menyogok Tuhan Untuk Menghapuskan Dosa Kita Ya Kenapa Kita harus Berbuat Baik Karena Kita Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Tanda Syukur Kita Kepada Tuhan Kita Harus Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Berikan Sorak Sorak Haleluya Ya Saya Berbuat Baik Kepada Kalian Kepada Yang Lain Bukan Karena Saya Mau Cari Pahala Bukan Bukan Saya Mau Cari Sorga Bukan Karena Saya Sudah Terima Keselamatan Dari Yesus Makanya Rasa Syukur Saya Itulah Yang Membuat Saya Bisa Berbuat Baik Jadi Saudara Kemarin Kita Sudah Bicara Roh Kudus Siapa Roh Kudus Itu Haleluya Roh Kudus Itu Adalah Allah Itu Sendiri Haleluya Iya Saudara Sekarang Kita Akan Bahas Satu Kisah Ya Yang Unik Waktu Yesus Di Baptis Kita Baca Di Dalam Matius Ya Saya Bacakan Ya Tadi Saya Bukan Mau Bahas Ini Mau Bahas Yang Lain Tapi Saya Melihat Yang Kemarin Banyak Yang Hadir Justru Jiwa-jiwa Baru Hadir Malah Ibu Yang Baru Ini Yang Pake Kerudung Ini Rajin Hadir Luar Biasa Iya Datang Kemarin Datang Haleluya Iya Oh Lain Ya Oh Beda Oh Ini Ibu Minang Iya Oh Iya Ibu Minang Tapi Kemarin Dia Pake Orangnya Lebih tinggi Enggak Ini Waktu Hadir Bapak Hari Lalu Pake Merah Kerudung Merah Iya Haleluya Iya Jadi Saudara Saya akan bacakannya Nah Ini yang perlu kita mau bahas disini Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Tetapi Yohanes mencegah dia Katanya Akulah yang perlu dibaptis olehmu Dan engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab Katanya Kepadanya Biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan Ia melihat Dan ia melihat Roh Allah Seperti Burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah Suara dari sorga yang mengatakan Inilah Anakku yang kukasih Kepadanya Lah aku berkena Saudara Nah ini yang selalu digunakan oleh pihak-pihak tertentu Ya Untuk Menjebak kita Ya Untuk Mendakwa kita Menuduh kita Ya Bahwa Tuhan kita itu Lebih dari satu Ya Karena Yesus Tuhan Allah bukan Tuhan Allah Yesus waktu itu dibaptis oleh Yohanes Walaupun Yohanes sudah bilang Sebenarnya aku tidak layak Tidak layak Artinya Yohanes sudah tahu siapa Yesus ini Tapi dia bilang Biar semua Ya digenapi Semua digenapi firman itu Yesus berkata Supaya digenapi semuanya Ya Sudara Yang saya mau tanyakan buat sudara Waktu Yesus dibaptis Ya Yang dibaptis Apanya sih Manusianya Waktu Yesus dibaptis Dia tetap Allah Atau Manusia Manusia ya Jadi Allah bisa terpisah Kemarin kita udah bicara loh Yohanes 4 E24 Allah itu adalah Roh Iya Allah Itu roh dan firman Ya kan Makanya kalau kita baca Satu kurintis 2 Ya Satu kurintis 2 Saya akan baca ya Satu kurintis 2 Ayat yang Kesepuluh Karena kita adalah Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapakah gerangan diantara manusia Yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri Yang ada di dalam dia Demikian pula lah Tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat dalam Diri Allah Selain roh Allah Berarti Allah punya diri Punya diri Tetapi Berabad-abad bahkan jutaan tahun Kemungkinan Ya Karena tidak ada ilmuwan yang bisa tahu Dengan pasti Ya Tidak ada ilmuwan manapun yang bisa tahu Ya Tentang Berapa umur langit Berapa umur bumi Belum lagi berapa umur Waktu kosong Kalau Anda baca di kejadian Waktu itu kosong Tidak ada apa-apa Roh alam Berarti kan belum ada semuanya Yang ada hanya Allah Haleluya Yang ada hanya Allah bukan air Yang ada hanya Allah 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 berdiri dimana Berdiri di tempat yang tidak ada Melihat apa Melihat yang tidak ada Tidak ada semua Hanya dia sendiri Hanya dia ya Tidak ada yang lain Nah Disini dikatakan Ya Siapa gerangan diantara manusia Yang tahu apa yang terdapat Di dalam diri manusia Selain roh manusia Sendiri Jadi Yang tahu tentang diri saya Adalah saya sendiri Roh saya sendiri Kalian tidak tahu Sekarang apa yang sedang Saya pikirkan Apa yang ada di dalam hati saya Saya mau ngapain nanti Sejam ke depan Kalian gak tahu Tapi saya tahu Haleluya Nah Hanya rosa yang bisa tahu Demikian pula lah Tidak ada yang tahu Apa yang terdapat Di dalam diri Allah Selain roh Allah Artinya Saya mau bahas diri Diri itu Itu berbicara Berarti ada Haleluya 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 Berarti ada Adanya seperti apa Kita tidak bisa Menggambarkannya Kenapa Karena Alkitab mencatat Allah itu roh Tapi Allah yang roh ini Punya diri Nah ini Dalam ini Allah yang roh ini Punya diri Makanya di dalam diri Allah Ada roh Allah Ada firman Allah Sedara Waktu Yesus Dibaptis Ini yang Saya bahas Waktu Yesus Dibaptis Ya Kan ada Suara itu Inilah Anak yang Bukasih Kepadanya Aku Sekarang Saya mau tanya Waktu Yesus Dibaptis Ya Allah yang roh tadi Ada di dalam Yesus Tidak Sama firman Ada gak dalam Yesus Ada Terus waktu dia Dibaptis Yang ngomong lagi Siapa disana Terus bapak di surga Di dalam Yesus Gak ada bapak yang di surga tadi Ada Ada Oh Ini mulai Ini Saya gak ada ini Saya tinggal ini Haleluya Ini perlu ya Karena Ini menjadi berkat juga Bagi teman-teman yang lain Supaya mereka Bisa Memahami Tentang Allah Yang kita kenal Di dalam Yesus Itu Haleluya Tadi jelas ya Tidak ada seorang pun Yang tahu Di dalam diri Allah Selain roh Allah Itu sendiri Dia punya diri Dia punya roh Dia punya firman Dia bukan tiga Bukan Dia satu Nah Makanya Alkitab bilang Di ulangan 6 Ayat 4 Hai orang Israel Sembala Tuhan Allah itu Di Maliki 2 Ayat 15 Aku Menyatukan mereka Daging dan roh Aku adalah Allah yang Esa Di Yudas 1 Juga dikatakan Di ayat 25 Ya Saya bacakan ya Saya bacakan ya Yudas 1 Ayat 25 Allah yang Esa Juru selamat kita Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bagi dia Adalah kemuliaan Kebesaran Kekuatan Dan kuasa Sebelum segala abad Dan sampai sekarang Dan sampai selama-lamanya Jadi Di 1 Korintus 8 1 Korintus 8 Ya Ayat 4 Tentang hal makan daging Persembahan berhala Kita tahu Tidak ada berhala Di dunia Dan tidak ada Allah lain Daripada Allah yang Esa Saya bukan mau bahas Masalah makanannya Saya tidak bahas Masalah makanannya Saya bahas Allah yang Esa Haleluya Haleluya Karena Paulus Sudah mengkelirkan Masalah makanan Kerajaan Allah Bukan terdiri dari Makanan dan minuman Tapi dari kebenaran Damai sejahtera Dan suka Suka cita Sudah dikelirkan Di Roma ya Sudah dikelirkan Di Roma Pasal berapa itu 14 Ayat 17 ya Nah coba Saya akan baca ya Roma 14 Ayat 17 Sebab Kerajaan Allah Bukan soal Makanan dan minuman Tetapi soal Kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita Oleh Roh Kudus Ya Jadi tadi Satu konti selapan Ayat empat Allah itu Esa Ya Yudas satu Juga demikian Kalau kita mau baca lagi Ada Banyak ayat Sebenarnya ya Banyak ayat Di dalam Ephesus 1 Ephesus 1 Ya Ayat 17 Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Ya Tuhan kita itu Yesus Kristus Iaitu Bapak yang mulia Tuhan Yesus Kristus Itu Bapak yang mulia Itu Supaya memberikan Kepadamu Roh hikmat Dan wahyu Untuk mengenal dia Dengan benar Jadi pengenalan Tuhan ini Sangat penting Ya Tentu disini Saya Akan fokus Kepada Yesus Ya Saudara Waktu Yesus Dibaptis Dia tetap Allah Atau enggak Tetap Allah Oke Sekarang Yang dibaptis Allah Atau Oh manusianya Oke Sekarang Kembali lagi Tadi ada suara Inilah anak Inilah anak yang Kukasih Kepadanya Aku berkena Suara dari mana itu Surga Suara Bapak Suara Bapak dari surga Iya Waktu itu Pilih pustanya Tuhan Yesus 14 Ayat 7 8 9 10 Yesus Tunjukkan Bapak itu Kepadaku Yesus bisa tunjukkan Enggak Bapak Haleluya Mantap Untung Aduh sayang Enggak ada ini ya Tinggal semua ya Dengar enggak Dengar Puji Tuhan Iya Jadi Yesus Enggak Bisa tunjukkan Bapak Kalau kau lihat aku Kau lihat Bapak Aku dia Iya kan Jadi Kalau kau lihat aku Kau lihat Bapak Ya Jadi Bapak itu 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 di dalam Kristus itu sendiri Iya Bapak Karena tadi Yohanes 4 Ala itu adalah Ala itu adalah Ro Jadi sekarang yang mau kita bahas Waktu Yesus Di baptis Ada suara Inilah anak yang Kukasih kepadanya Aku berkenan Maksudnya suara yang mana ini Bapak yang suka Hah Bapak yang suka Gimana Hah Berikan suara-suara Ibuat Tuhan Saudara Saudara Karena rohku tidak maha kuasa Rohku ini ada di dalamku Gak ada di Medan Gak ada di Pekanbaru Gak ada di NTT Tapi kalau rohku ini maha kuasa Wah rohku maha hadir Dimana-mana bisa hadir Jadi banyak orang terjebak dengan fisik Oh sekarang saya mau tanya Waktu itu Yesus Tuhan Allah bukan Waktu di bumi dia Tuhan Allah bukan Oke manusia dan Tuhan Allah Sepenuhnya manusia Sepenuhnya Tuhan Allah Sekarang waktu Yesus Ada bersama Maria dan Yusuf Di Yerusalem Ada gak Yesus di Turki Ada Ini saudara Ini yang digunakan oleh pihak-pihak tertutu Untuk memojokkan kita Sehingga kita bisa bingung Dan tidak sedikit jadinya muhalap Kenapa? Ya karena Tidak bisa memahami Tuhan Allah Tidak bisa menjelaskannya Ya Jadi saudaraku yang saya kasih Roh Allah Itu maha kuasa Itu gak mungkin bisa dibatasi dengan fisik Ya Jadi fisik Yesus itu Tidak mungkin bisa membatasi kealahannya Sekalipun waktu Yesus itu masih bayi Itu dia Allah Bukan setelah 33,5 tahun baru dia jadi Tuhan Atau umur 30 tahun dia jadi Tuhan Tidak Dia memang Tuhan Allah Haleluya Nah pertanyaannya Waktu dia Digendong oleh Maria Ya kan Kan ada sekarang yang lagi Yang lagi menghujat Yesus itu Nak Nyusulah kau nak Nyusulah kau nak Nanti kau jadi Tuhan Ada itu Anda lihat di Youtube tuh Sudah saya habisin Ia kan Nah Saudara ini orang yang gak mengerti Gak memahami roh Nah sekarang saya mau tanya Waktu Yesus Ada di pangkuan Maria Anda gak usah takut Saya tanggung jawab kalau saya udah ubah Gak kalau saya udah ubah Roh saya ini naik Beda Kalau tadi agak gini Kalau sekarang gak Siapapun yang datang saya hadapi Kalian tenang aja duduk Seorang Pimpinan dengan pemimpin beda Pimpinan itu Kekuasaan Pemimpin itu terhadap Jadi Kalau Pimpinan Itu dia berpikir Biarlah kalian mati asal aku hidup Tapi kalau pemimpin Biar aku mati Asal Umatku hidup Haleluya Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Itulah Yesus Di Yohanes 15 Dia bilang Gembala yang baik Rela menyerahkan nyawanya Bagi domba-dombanya Amin Haleluya Akannya fokus Jangan takut Kalau kau ragu bimbang Malah kena kau Apalagi dia Lihat-lihat terus Jangan lihat-lihat Kalau datang Jangan ada kemana-mana Sedara Tadi Yesus Dibaptis Oke Itu sudah selesai Jawabannya sudah tahu Tadi kan Bahwa roh itu Yang maha kuasa itu Tidak bisa dibatasi Dia ada di mana-mana Karena dia Omifresen Maha Adil Terus sekarang Pertanyaannya Waktu Yesus Umur 2 tahun lah Oke Atau umur 1 tahun 2 tahun Dia Tuhan Allah gak? Tuhan Allah Oke Waktu dia Ada di Yerusalem Sama mama Papanya Di Mesir Ada gak Yesus? Ada Di Mesir ada Di Bethlehem ada Di Turki ada Tarutung pun ada Loh Saya tanya lagi Tapi kan Itu di Dijendong Dengar ya Jadi saudara Ya Yesus Tuhan Allah Tuhan Oh Jakaria Yang menunggu Oh iya iya luar biasa ya iya iya oke silahkan silahkan ini juga kayaknya baru ya lihat saya itu baru ya itu kemarin ada yang yang merah itu yang belum jadi setiap Kamis jam 2 Bu ya biar besok enggak telat ya Iya jadi banyak jiwa-jiwa terus datang ya ah haleluya jadi biar enggak telat ya jadi ah waktu Yesus ya umur satu tahun dia Tuhan Allah nggak Tuhan Allah kan fisiknya kan Yesus ada di pangkuan Maria ini umpama dia ada di Yerusalem ada nggak Yesus di Bethlehem ada di Tarutung ada ya Nah sekarang saya tanya ulang ya waktu Yesus dibaptis tadi jangan satu orang aja yang jawab kalian juga minta roh kudus tuntut waktu Yesus dibaptis tadi kan ada suara tuh inilah anak yang kukasihi tadi kita sudah sepakat bahwa Yesus tidak mungkin terpisah dengan Allah itu sendiri karena dia ala itu sendiri roh ala itu sendiri firman ala itu sendiri nggak mungkin terpisah Oke terus yang ngomong tadi Hai ada yang bisa jawab lagi tadi udah dijawab benar Hai roh Allah kalian bahkan lebih cerdas loh dari jemaat-jemaat di gereja yang saya layani mereka bengong loh Iya kalau udah cerita gini mereka bengong Oh yang sana ada ala ala bapak yang disini yang dibaptis ala anak terus yang tadi suara tadi ala roh kudus tiga dia bukan ya enggak begitu sekarang ya nanti kita masuk ke sana ya kenapa saya ambil langsung ke sini karena saya pikir yang kemarin ikut pengajaran banyaknya hadir jadi lebih bagus membahas yang unik-unik aja supaya anda bisa jawab kalau orang bertanya kita tidak menyembah tiga Tuhan kita menyembah ala yang saat ala yang kesa namanya Yesus Kristus dengan seorang-seorang ibuat Tuhan Yesus ya tidak menyembah tiga Tuhan tidak ya tidak menyembah tiga Tuhan kalau orang pakai istilah-istilah sepertinya ada tiga Tuhan silahkan tetapi saya tidak mau menggunakan itu nanti membuat anda jadi ibu yang malah ya jadi diri ala tadi sudah jelas satu korintus dua siapa yang tahu di dalam diri ala selain roh Allah jadi di dalam diri ala ada roh Allah ada firman Allah berikan suara-suara Tuhan Yesus haleluya 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 jadi anda tidak ragu lagi ya nah sekarang kita akan bahas seperti yang dikatakan Bapak tadi sebenarnya belum sampai ke sana tapi dia tidak mendahului saya karena iya ap apis itu Albert Steine Hai ayah adresnya Oh Albert Einstein ya Wah itu yang 200 ya Mungkin dia itu hahaha iya jadi ah sekarang yang ditanya Bapak tadi waktu Yesus disalib ya kan waktu Yesus disalib terpisah enggak Yesus dengan Allah tidak 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 terpisah tidak kalau kalian lihat kalian lihat ini sama-sama kami tidak tinggal ada harusnya Yesus iya haleluya waktu Yesus disalib dia terpisah karena apa karena kalau dia nggak terpisah dia nggak bisa mati nggak bisa dipaku nggak bisa dipaku haleluya 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 iya ah saudara waktu dia dipaku belum maksudnya bukan nggak bisa dipaku karena Allah membatasi dirinya ya Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan sebagai Allah jadi Tuhan Allah Yesus Kristus membatasi dirinya walaupun dia bisa nggak makan dia bisa nggak minum dia bisa nggak tidur tapi dia membatasi dirinya untuk bisa bergaul dengan murid-muridnya sehingga muridnya makan dia makan muridnya minum dia minum muridnya tidur pun dia tidur karena dia membatasi dirinya supaya dia bisa menjadi terhadang bagi manusia amin haleluya haleluya dia Tuhan Allah membatasi dirinya tetap Allah dia tapi dia batasi bisa nggak seorang presiden membatasi diri umpama seorang presiden mau batasi diri bisa nggak bisa kalau presidennya bisa bisa awal mula dulu Jokowi dilantik jadi presiden dia itu tiba-tiba turun loh dari mobil lu suka woy woy lama-lama dinasir jadi dia dia anggap dia gubernur aja iya sebenarnya bisa haleluya 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 saya kasih satu contoh ya segerana ya ada seorang raja raja ini saudara sangat di hormati sangat disegani nih iya kan nah terus raja ini dia pergi ke satu daerah yang cukup jauh dari istana kerajaan karena kan nggak semua masyarakat di dalam kerajaan itu bisa melihat raja iya kan iya sedangkan kita pun nggak sembarangan masuk kantor presiden apalagi sistem kerajaan lebih sulit lagi ya orang-orang yang rumahnya jauh-jauh nggak mungkin bisa lihat dia iya kan ha dia pergilah ke satu daerah desa terpencil bersama beberapa orang pakaian gembel-gembel terus dia nggak dihormati dia diusir sama ketua adat sana akhirnya dia pulang pulang dua hari kemudian diutuslah pasukannya pembawa si raja adat tadi raja adat tadi dibawa dibawa ke istana sampai di istana raja adat tadi bilang iya raja ampun bisa bisa kan dia membatasi dirinya makanya Yesus itu bukan presiden salah tadi saya contohnya Yesus itu bukan presiden dia raja 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 di atas segala raja makanya dia berdaulat dia punya kuasa dia boleh membatasi dirinya itu suka-suka dia itulah sebabnya dia makan dia minum dia tidur ketika bersama muridnya haleluya haleluya sekarang saudara gini kalau ada orang bertanya ya saya mau tanya saudara ini siapa namanya Pak Tuhan Pak Tuhan Pak Tuhan kok Tuhan Tuhanmu bisa makan sih kok bisa makan kok makan jawabannya apa salah satu orang bertanya orang bertanya dia harus berkomunikasi dengan manusia dia menyesalkan diri jadi manusia apa yang dilakukan manusia itu dilakukan supaya dia bisa membuat haleluya di celadan sekali sekali waktu saya ditanya orang eh Tuhanmu kok bisa makan hah Tuhanmu gak bisa makan gue bilang hah bingung dia ya kan menciptakan langit bumi aja bisa apalagi makan kalau masalah makan bang gak usah Tuhan gue juga bisa makan gue bilang dia kaget jadi Amsal bilang kalau kita jawab orang bodoh jawablah dengan keboh kebodohannya haleluya bingung dia jadi Tuhanmu gak bisa makan tapi gak mungkin makan kata dia oh kalau gak mungkin itu beda saya bilang ya kan ya itu beda saya bilang gitu ya tapi yang jelas Tuhan itu bisa menciptakan langit bumi dan segala yang sinyal apalagi untuk makan bingung ah jadi Yesus itu membatasi dirinya haleluya 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 ketika dia disalib dia bilang Eli Eli lama alaku alaku kenapa kau tinggalkan aku yang tria itu siapa katanya kan Allah tria Allah orang bilang itu Allah kok tria Allah Tuhan kok tria Tuhan yang tria itu siapa manusia iya tubuh manu manusianya manusianya makanya kata Ephesus pasal 2 ada banyak ayatnya sebenarnya ya supaya nanti kita tahu roh kudus itu gimana ya Ephesus saya baca di sini ya haleluya Ephesus 2 ayat 15 sebab dengan matinya sebagai manusia ya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan perintahnya dengan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan blablabla ya jadi sebab dengan matinya sebagai manusia ya coba kita baca lagi di lain ya 1 Petrus 3 ya 1 Petrus 3 ayat yang ke 18 ya sebab juga Kristus telah mati sebagai untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya disini katakan ya yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia jadi yang saya mau bahas itu ya saudara Yesus mati karena apa? Yesus mati disebabkan karena apa dia bisa mati? dia mati untuk nebus kita tapi kenapa dia bisa mati kan ada orang mati ditabrak mobil mati karena ditembak polisi misalnya atau ditembak penjahat dia mati kenapa ya? kok Yesus bisa mati? nebus dosa manusia oh iya dia mati untuk menebus manusia berdosa jangan dosanya aja ditebus pak bapaknya juga kalau dosanya aja nanti bapaknya tinggal dosanya aja yang dibawa bapaknya tetap lagi disitu kan iya jadi babi kembali ke kubangan jadi babi itu walaupun dimandin sebersi apa pakai sampo mahal juga pasti balik lagi iya gak percaya tes aja ini kembali kubutanya iya jadi yang saya tanyakan tadi bukan mati dia untuk apa yang saya tanyakan kenapa dia bisa mati apa itu iya iya jadi kita baca ya matis 27 ya yesus yesus gak mungkin mati karena tentara romawi yesus mati bukan karena tombak tentara romawi dengar baik ya yesus mati bukan karena tombak tentara romawi Yesus mati bukan karena Cambukan-cambukan Berduri dari tentara Romai Bukan karena ditaruh makota duri Bukan karena ditombak lambungnya Dengan tombak besi, bukan Bukan karena itu Saya akan baca ya Matius 27 ya Ada pendeta waktu itu dengar ini Uh Luar biasa ini katanya Yesus mati begini Yesus mati karena Menyerahkan dirinya sendiri Yesus berseru pula dengan suara nyaring Lalu menyerahkannya Nyawanya Jadi Yesus bukan mati karena Tombak bomawi, Yesus bukan mati Karena cambuk Yesus bukan mati karena Pakota duri, bukan karena Tombak Tapi karena apa? Menyerahkannya Asandainya Yesus waktu itu gak mau Menyerahkan nyawanya, mati gak dia? Gak bisa mati Yang bisa mati adalah tubuh berdosa Berdosa Andai kata Adam dan Hawa waktu itu Tidak makan buah pengetahuan baik dan yang jahat Dia bisa mati gak? Gak bisa mati Gak bisa mati dia Ketika dia makan itu baru dia Mati Mati Betul gak? Banyak orang bilang Buktinya gak langsung mati Yesus Tuhan bilang Kalau makan buah itu Kok langsung Kok mati? Buktinya hidup 930 tahun Alkitab bilang di suratan Petrus Satu hari bagi Tuhan Seribu tahun bagi manusia Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Jadi Tuhan kita gak berbohong Jadi umur dia gak lewat seribu Jadi betul Mati Dalam satu hari Amen Haleluya Sampai disini Ya karena orang bilang Ini Alkitabmu berdusta Kenapa? Katanya kalau dimakan langsung mati Kok gak mati? Umurnya 930 Loh saya kasih ayat dia bingung dia Itu kan bagimu Bagi Tuhan itu seribu tahun bagi kau Bagi Tuhan satu hari Yang ngomong Tuhan bukan lu Kalau yang ngomong lu ya menurut hitungan lu Kalau yang ngomong Tuhan ya sesuai dengan hitungan Tuhan Betul gak? Betul Haleluya 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 Nah jadi Yesus Kalau gak menyerahkan nyawanya Gak bisa mah Mati Karena apa? Karena Karena yang membuat orang mati itu dosa Bukan penyakit Upah dosa adalah mah? Maut Jadi yang membuat orang mati itu karena do Dosa Dosa Itulah sebabnya Yesus datang ke bumi Untuk mati Bagi kita Bagi dosa kita Supaya kita yang orang berdosa Yang harusnya kita mati Kita tidak mati Kita hidup kembali Bersama Yesus di dalam kerajaannya Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Berdosa Ditembak sejuta kali pun gak bisa mati Gak bisa mati Jadi dosa Itu adalah Awal kematian Kalaupun kita sekarang bisa bergerak begini Ini sebenarnya nunggu mati doang Karena kan tadi udah ada dosa Tapi kalau kalian tidak berdosa Kalian gak bisa mati Gak bisa mati Dikebukin orang Gak mati Gak ada dosa Makanya Yesus Gak mungkin bisa mati Kalau dia gak menyerahkan nyawanya Itulah sebabnya Dia menyerahkan nyawanya Itu saudara nyawanya aja gak bisa diambil Apalagi roh Roh itu kan tadi roh Allah tadi Heli heli lama sabatani Halaku Halaku kenapa kau tinggalkan aku Haleluya 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 Setelah dia ucapkan gitu Baru dia bilang Kuserahkannya Bukan kuserahkan nyawaku dulu Dia Eli-eli dulu kan Eli-eli labah sama tani Roh udah pergi Belum mati loh Karena tubuhnya bukan berdosa Dia pun tidak punya Nyawanya gak dosa Darahnya tidak ada darah dosa Di dalam darah terdapatnya Itu gak ada dosa Haleluya Sudara tau Sudara ingat baik ya Setiap anda Masuk rumah sakit Penyakitnya gak ketahuan Karena di dalam Yang dicek apanya Darahnya Karena di dalam darah itu Terdapat kehidupan nyawa tadi Sekarang saya mau kasih tau Sama sudara Seumpama Roh kita gak ada Tapi darah bisa mengalir terus Bisa hidup gak Bisa Tapi mungkinkah Gak mungkin Karena di dalam darah terdapatnya Nyawa Saudara saya yakin Garang pendeta yang menjelaskan gini Di dalam darah terdapat nyawa Tetapi Kalau tidak ada roh Roh Itu yang memberikan kehidupan Haleluya 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 Tapi kalau sekedar orang itu hidup Asal darahnya jalan Bisa Bisa Tapi yang memberi kehidupan Seperti saya bisa khutbah Itu roh Haleluya Makanya Saudaraku yang saya kasihi Jangan kalian makan darah Karena di dalam darah terdapatnya Nyawa Haleluya Haleluya Jadi Yesus tidak bisa mati ya Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya Walaupun roh Allah Udah meninggalkan dia itu Gak mati dia Haleluya Kuserahkan nyawaku Baru dia mati Haleluya 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 Terus yang bangkitkan Yesus siapa? Ini sendiri Oh Berikan Sudah diajarkan Haleluya Iya Dia gak butuh bantuan dari oknum lain Untuk bangkitkan dirinya Tadi Yesus itu ala yang roh dan firman tadi Dia serahkan Dia ambil lagi Suka-suka dia Haleluya 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 Oke Kita kembali ke inti pelajarannya hari ini ya Karena ini yang selalu ditanyakan orang Tuhan kita Tuhan kita tiga atau satu Oke Waktu Yesus dibaptis Kan Ada suara tuh Ya kan Suara itu Inilah anak yang kukasih Berarti ada dua dong Ada dua atau satu? Satu Satu Haleluya Berikan suara-suara Terus Kenapa ada suara? Kenapa ada suara? Hah? Ah Roh Allah Jadi gini ya Saya mau kasih contoh saudara ya Roh Allah ada padaku Roh Allah ada gak padaku? Ada kan? Ada Ada Loh banyak dong Roh Allah banyak dong Suka-suka dia pecah-pecah Roh Allah itu Dia maha Hadir Mahadir Dia bukan harus Memecahkan diri Seperti virus corona Dia pecah Dia pecah Dia pecah Baru Ada di Medan Nanti pecah lagi Ada lagi di Isyantar Bukan Dia bisa hadir Dalam waktu bersamaan Di seluruh bumi Sorga Bawah bumi Di langit Di luar angkasa Di Mars Manapun Dia bisa hadir Bersama-sama Semua ruangan Baik yang ada di Manapun Sampai yang tidak ada ruangan Tuhan ada di sana Berikan suara-suara Haleluya Haleluya Karena dia mahadir Ibu Baru kali ini datang Oh sudah sering Cuma Lambat ya Iya Lambat Haleluya Kenapa Ibu lambat tadi Oh haleluya Oke ya Jadi sudah paham ya Jadi Ala yang roh Yang di dalam diri Yesus Waktu Yesus dibaptis Ala yang roh itu Tidak bisa dibatasi oleh siapapun Karena waktu Yesus dibaptis Tetap Yesus itu Ada Di Sorga Tetap Yesus itu Ada di Tarhutung Ada di Medan Kalau waktu itu Medan sudah ada Haleluya Makanya ketika Yesus bangkit Satu ayat lagi ya Biar genap ya Ketika Yesus bangkit Tadi yang bangkitkan Yesus Prohnya sendiri ya Dirinya sendiri Ketika Yesus bangkit Barulah ada istilah ini ya Kisah Rasul 17 Kisah Rasul 17 Ayat yang ke Ayat yang ke Ayat yang ke Eh kisah Rasul 16 ya Ayat 7 Dan setibanya di Mesia Mereka mencoba masuk ke daerah Betania Rasul-rasul Tetapi roh Yesus Melarang mereka Tidak mengijin mereka Setelah dia bangkit Baru ada istilah roh Yesus Tadinya gak ada Jadi roh kudus Itu bukan nama Itu panggilan Itu sama dengan roh suci Roh kudus Roh najis Roh cabul Roh jina Cuma bedanya dia kudus saja Yang lain najis Cabul jina kotor Dia roh kudus Karena dia kudus Nah ketika dia bangkit Namanya roh 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 Yesus Makanya saudaraku yang saya kasih Cuma satu ayat Di Alkitab roh Yesus Jadi roh Yang ada di dalam diri Yesus Yang kita sebut-sebut roh kudus itu Itu roh Yesus itu juga Bukan berarti ada roh Yesus Ada roh kudus Ada roh kebenaran Ada roh penghibur Jadi banyak banget rohnya Haleluya Enggak ya Contoh saya mau kasih sederhana Buat saudara ya Roh Tuhan Yesus menyertai semua orang sabar Ada banyak gak orang sabar Oh iya okelah Yesus menyertai semua orang Banyak gak orang Banyak Terus Yesus banyak gak jadinya Satu kan Iya kan Iya kenapa Ya karena dia Tidak dibatasi ruang dan Waktu Dia bisa hadir Dalam waktu bersamaan Dimana saja Kapan saja Kita harus Bisa mengenal Tuhan Dengan benar Kalau kita gak mengenal Tuhan dengan benar Kita akan binasa Karena itu hari ini Kita harus percaya Bahwa Tuhan yang kita sembah Ala yang Esa Yesus namanya Berikan sorai-sorai buat Tuhan Mari kita bangkit berdiri Haleluya Haleluya Mari Ikuti doa saya semua Semua bangkit Semua bangkit ya Semua bangkit Benar kan saya bilang Gak ada apa-apa kan Kalian aja ya Ibu ini Damai sejahtera Tuhan Yang berumur segalakan Lipat atas Jangan dia takut dengan Pakaian coklat Takutlah dia dengan Juga putih Yesus akan datang Kedua kali Oke Ikut doa ya Kan dari dulu Saya sudah bilang Kalau saya yang memimpin Saya Tanggung jawab Tanggung jawab Oke Oke ikuti doa saya Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami sudah mengenal Engkau Dengan benar Engkau lah Tuhan Allah kami Tidak ada yang Setanding Tidak ada yang Sebanding Dengan Tuhan Yesus Kami hanya Menyembah Yesus Karena Tuhan Yesus Itulah roh Allah Itulah firman Allah Itulah roh Yesus Kami bersyukur Tuhan Yesus Bisa mengenal Engkau Kami Sudah ditebus Dari dosa-dosa kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Yang percaya katakan Amin Yang percaya katakan Yang percaya katakan Yang percaya katakan Selamat Ini udah aman Haleluya Oke kita makan ya Doa makan Oh doa makan Kita doa makan Tuhan Yesus Kuduskan makanan Minuman Semua yang makan Minum Tambah sehat Walaupun mereka Mungkin sekarang Ada yang perutnya Kurang enak Tapi waktu makan ini Jadi sehat Haleluya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Jangan Jangan Kenyang Sehat Satu malam Ini Masa semua Sudara Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.